Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukur lillah Wala hawla wala kuwata illa billah Bapak Ibu, Saudara Saudari Kamang TV yang berbahagia pada hari ini Puji syukur kita kehadirat Allah SWT Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W Banyak diantara kita yang bertanya-tanya Kita sudah bersedekah Kita sudah berinfak Kita sudah berzakat Allah berjanji akan membalasi berlipat ganda Dalam Al-Quran ada yang mengatakan Sepuluh kali lipat Dan juga ada yang mengatakan Tujuh ratus kali lipat Misalnya Al-Baqarah Ibaratkan seseorang yang menafkahkan hatanya di jalan Allah Ibaratkan menanam satu biji Dalam satu biji menumpukan tujuh tangkai Dalam satu tangkai seratus buah Berarti tujuh kali seratus Berarti Allah berjanji Apabila kita Berinfak Bersedekah atau berzakat Maka Akan diganti sampai tujuh ratus kali lipat Bahkan tidak teringkah Lalu Kita berpikir Kita sudah bersedekah Tapi kenapa tidak dibalas juga Ada apa sebenarnya Bahkan dalam hadis Rasul sudah menyatakan Akan menolak bala Tarfaul bala Diangkatkan bala Artinya akan terjadi bala Akan terjadi cobaan Maka dijauhkan cobaan itu Atau dikurangi cobaan itu Ini yang dikatakan oleh Baginda Rasulullah S.A.W Lalu Sembukan penyakitmu dengan sedekah Berarti dengan sedekah Itu menyupakan obat bagi kita Untuk menyumpuhkan penyakit kita Jadi makanya Jangan ragu dalam bersedekah Walaupun kita sedang sakit Berarti sedekah itu adalah obat untuk kita Untuk kesembuhan dari penyakit kita Atau yang lainnya Padamkan api neraka Walaupun hanya sepotong koruma Berarti sesuatu yang kecil yang kita berikan Di saat yang tepat Di saat orang butuh Ternyata bisa Memadamkan api neraka Banyak lagi janji-janji Allah Dan Rasulullah Apabila kita Mampu bersedekah Berimpak dan berzakat Ternyata manfaatnya luar biasa sekali Hikmahnya luar biasa sekali Lalu kenapa Kita belum mendapati Apa yang dijanjikan oleh Allah Dan Rasulullah itu Apa sebabnya Pertama Boleh jadi keikhlasan kita bermasalah Sesungguhnya kami memberi makan kamu Hanya mengharapkan reda Allah Tidak mengharapkan pembalasan Dan terima kasih Jadi Memberi makan Bersedekah Berbagi Hanya mengharapkan reda Allah Tidak mengharapkan pembalasan Dan terima kasih Berarti sangat dijaga sekali Niat kita Kalau niat kita ingin dipuji Ingin dipandang Ingin disanjung Itulah yang kita dapat Indah melamalubi niat Karena pekerjaan ini Amalin sesuai dengan niat Coba niatkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Pasti dibalas Jika memang Cocok untuk kita terima Lalu yang kedua Tiga hal yang harus kita jaga Di dalam kita bersedekah Segerakan Sembunyikan Sembunyikan Dan tidak menganggap besar Bisa anda kita melatih keikhlasan Segerakan Sembunyikan Dan tidak menganggap besar Jadi disaat Ada kesempatan untuk bersedekah Berinfat dan berzakat Kita tidak banyak pikiran Segerakan 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 sedekah itu Sebelum kamu memberikan Yang kamu cintai Yang kamu sukai Yang bermanfaat Yang berguna Yang direncanakan Dengan cara yang baik Lalu setelah itu Jangan kamu hancurkan sedekahmu Pemberianmu Dengan menyebut-nyebut Dan menyakiti Nah ini kadang-kadang terjadi Kita memberi Tapi diikuti dengan kata-kata Yang tidak baik Dengan sikap yang tidak baik Dengan kesombongan Yang memang nampak Dalam gaya hidup kita Sehingga bagaimana Terasa terkecilkan orang Terasa terendahkan orang Terasa terhina orang Apalagi dengan kata-kata Yang menyakitkan Jadi hati-hati Hancur itu semua Seberapapun yang kita berikan Yang kita sedekahkan Yang kita zakatkan Tidak ada nilainya Latu betilu sodokotikum Bil mani wal ada Jangan kamu hancurkan sedekahmu Dengan menyebut-nyebut Dan menyakiti Lalu Jika Ada Dua orang Atau tiga orang Yang akan kita bantu Yang akan kita sedekahi Maka utamakanlah Yang Lebih soleh Utamakan Yang lebih baik Yang akan memanfaatkan sedekah kita Pemberian kita Kepada haknya Kepada jalan yang benar Nah Bukan tidak boleh kepada Orang yang Tidak ibadah Atau tidak soleh Boleh Tapi utamakan kepada orang soleh Yang bisa memurnikan sedekah kita Lalu yang terakhir Andaikan memungkinkan Andaikan bisa Maka sedekah kita Zakat kita Kita berdayakan Untuk membangun ekonomi Lebih baik lagi Kita berdayakan Kita Produktifkan Jadi bagaimana Sekarang Kita kelola Zakat Infak dan sedekah itu Menjadi suatu usaha Kita didik Dia berusaha Sehingga ujung-ujungnya Setelah dia berusaha Dia tidak pantas Menerima lagi Dari Zakat Infak dan sedekah itu Akan tetapi Dia Mau Memberi Atau Sudah ikut Berzakat Berinfak dan Bersedekah Berarti kita sudah Mengeluarkan Seseorang dari Kemiskinan Dan mengangkat Derajatnya menjadi Orang yang Mampu berbagi Bahkan menuju Kepada kekayaan Jadi Bapak Ibu Yang berbahagia Pemerintah Pemerintah Kamang TV Yang berbahagia Inilah Etika di dalam Berzakat Sehingga Etika dalam Berzakat Berinfak dan Bersedekah Sehingga kita Betul-betul Bisa Menerima Apa yang telah Dijanjikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan baginda Rasulullah Salam Dari ikmah Zakat Infak dan Sedekah itu Banyak maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!